Seorang pria tanpa identitas ditemukan tidak bernyawa di perkebunan kopi milik PT. PN9 di Kabupaten Semarang. Diduga kuat pria tersebut menjadi korban pembunuhan karena ditemukan sejumlah luka memar. Pria naas yang belum diketahui identitasnya ini ditemukan sudah terbujur kaku tak bernyawa di area perkebunan kopi milik PT. PN9, Desa Asinan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Saat ditemukan kondisi jenazah korban telah membengkak dengan sejumlah luka robek dan memar di wajah dan tubuhnya. Penemuan jasad pria yang belum diketahui identitasnya itu pertama kali diketahui seorang warga yang tengah mencari jamur di area perkebunan. Saksi tidak menyangka jika pria bertelanjang dada yang terkapar di atas seru rumputan telah meregang nyawa. Polisi yang mendapatkan laporan tersebut langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP dan mengidentifikasi jasad korban. Meski kuat dugaan jika pria naas tersebut merupakan korban pembunuhan, namun polisi mengaku belum dapat memastikan hal tersebut karena masih harus menunggu hasil visum dari tim forensik. Ya intinya tadi sekitar pukul enam kami mendapat informasi dari warga bahwa ada yang menemukan seorang jenazah masih belum bisa kita identifikasi makanya ini mungkin mau dibawa ke tempat yang lebih kurang beridentifikasi. Kita belum bisa mastiin bahwa meninggalnya kenapa. Sementara itu dari lokasi kejadian polisi mengamankan dua batang balok dengan bercak darah. Sementara jasad korban selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara, Semarang untuk keperluan visum. Dari Kabupaten Semarang, Lurisa Lulu, INews, melaporkan.